Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok empat akan mempersentasikan hasil video kami yang berjudul Adab menerima tamu Adab pun pengertian adab menerima tamu secara istilah Menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara menyambutan yang lazim Atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menegakkan atau memuliakan tamu Atas dasar keyakinan untuk mendebatkan rahmat dan ridha dari Allah Nah adab pun adab menerima tamu bagi tuan rumah Satu, jangan hanya mengundang orang-orang kaya untuk jamuan dengan mengabaikan atau melupakan orang-orang fakir Rasulullah SAW bersabda Seburuk-buruk makanan adalah makanan pengantinan atau walimah Karena yang diundang hanya orang-orang kaya tanpa orang-orang fakir Atau mutawak alaih Dua, undangan jamuan hendaknya tidak diniatkan berbangga-bangga dan berfoya-foya Akan tetapi niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW Dan membahagiakan teman-teman sahabat ataupun syukuran dalam rangka bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT Tiga, tidak memaksakan diri untuk mengundang tamu Di dalam hadis ana radiyallahu anhu Ia memuturkan pada suatu ketika kami ada di sisi umar Maka ia berkata, kami dilarang memaksa diri atau membuat diri sendiri repot Empat, jangan anda membebani tamu untuk membantumu Karena hal ini bertentangan dengan kewibawaan Lima, jangan menampakkan kejamuan atau kebosanan terhadap tamu Tetapi tunjukkanlah kegembiraan dengan kehadiran tamu tersebut Enam, hendaklah segera menghidangkan makanan untuk tamu Karena yang demikian itu berarti menghormatinya Tujuh, jangan tergesa-gesa untuk mengangkat makanan atau hidangan sebelum tamu selesai menikmati jamuan Lapan, disunatkan mengantar tamu hingga di luar pintu rumah Ini menunjukkan penerimaan tamu yang baik dan penuh perhatian Adab bagi tuan rumah Satu, ketika mengundang seseorang, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa Bukan orang yang fajir, bermudah-mudahan dalam dosa Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin Dan janganlah memakan makanan melainkan orang yang bertakwa Dua, tidak mengususkan mengundang orang-orang yang kaya saja tanpa mengundang orang miskin Berdasarkan sabda Nabi SAW Sejelek-jelek makanan adalah makanan wali mati di mana-mana orang kayanya diundang dan orang miskinnya ditinggalkan Tiga, tidak mengundang seorang yang diketahui akan memberatkannya kalau diundang Empat, disunahkan mengucapkan selamat datang kepada para tamu sebagaimana Hadis yang diruayatkan dari Ibnu Habas radiyahfu anhu Bahawasannya Takahlah utusan Abi Khais datang kepada Nabi SAW Beliau bersabda Selamat datang kepada utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal Lima Menghormati tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu makanan semampunya saja Akan tetapi Tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan yang terbaik Allah Ta'ala telah berfirman yang mengisahkan Nabi Ibrahim AS bersama tamu-temunya Dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka Tamu-tamu Ibrahim sambil berkata, tidakkah kalian makan? Enam Dalam penyediaan tidak bermaksud untuk bermegah-megahan dan berbangga-bangga Tetapi bermaksud untuk mencontoh Rasulullah SAW dan para Nabi sebelum beliau Seperti Nabi Ibrahim AS Beliau diberi gelar Abu Divan dalam kurun bapak para tamu Karena bertapa muliahnya beliau dalam menjamu tamu Tujuh, hendaknya juga dalam pelayanan diniatkan untuk memberikan kegembiraan kepada sesama muslim Lapan, mendahulukan tamu yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri Hal ini dilakukan apabila para tamu duduk dengan tertib Sembilan, mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda Sebagaimana sabda beliau SAW Barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari kami Serta tidak menghormati yang lebih tua dari kami bukanlah golongan kami Hadis Sriwayat Bukhori dalam kitab Adabul Mufrod Hadis ini menunjukkan perintah untuk menghormati orang yang lebih tua Sepuluh, jangan mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai menikmatinya Sebelas, diantara adab orang yang memberikan hidangan ialah mengajak mereka berbincang-bincang dengan pembicaraan yang menyenangkan Tidak tidur sebelum mereka tidur Tidak mengeluhkan kehadiran mereka Bermuka manis ketika mereka datang Dan merasa kehilangan Tadkalah pamitan pulang Dua belas, mendekatkan makanan kepada tamu Tadkalah menghidangkan makanan tersebut kepadanya Sebagaimana Allah menceritakan tentang Ibrahim AS Kemudian Ibrahim mendekatkan hidangan tersebut pada mereka Quran Surah Az-Zariyat ayat 27 Tiga belas, mempercepat untuk menghidangkan makanan bagi tamu Sebab hal tersebut merupakan penghormatan bagi mereka Empap belas, merupakan adab bagi orang yang memberikan hidangan Ialah melayani para tamunya dan menampakkan kepada mereka kebahagiaan Serta menghadapi mereka dengan wajah yang ceria dan berseri-seri Tiga belas, adabun masa penjamuan tamu adalah Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW Penjamu tamu adalah tiga hari Adabun memulaikannya Sehari, semalam dan tidak halal bagi seorang muslim Tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya Para sahabat berkata Ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya? Rasulullah SAW berkata Santamu tinggal bersama sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya Enam belas, hendaknya mengantarkan tamu yang mau pulang sampai ke depan rumah Hikmah dan tujuan menerima tamu Hikmah dan tujuan bertamu yaitu setiap muslim telah diikat oleh suatu tata aturan Supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain Sekalipun berbeda agama atau suku Hak-hak mereka tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilanggar undang-undang perjanjian yang mengikat diantara sesama manusia Sebagai peruyudan Keimanan artinya Semakin kuat iman seseorang Maka semakin ramah dan antun dalam menyambut tamunya Karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah Menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak Mengembangkan kepribadian dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemasalahan dunia ataupun akirat Itulah penjelasan mengenai adab menerima tamu Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr Wb